harus diketahui bahwa si Dante ini mempunyai polis asuransi dalam dalam berita mengatakan bahwa kemungkinan ada kerjasama untuk mengklaim asuransi memang untuk mengklaim asuransi itu seperti apa sih Mas maksudnya saya juga orang awam nih kita memang untuk asuransi itu ada beberapa macem sih Mas untuk dasarnya dulu deh gitu oke oke thank you Mbak Di kalau untuk dasarnya ya dasar asuransi itu terbagi jadi tiga sebenarnya untuk asuransi pribadi yang pertama itu asuransi kesehatan yang kedua asuransi penyakit kritis lalu yang ketiga asuransi jiwa ya jadi beda beda coveragenya beda kalau dari asuransi kesehatan itu sebenarnya untuk rawat inap kebanyakan ya jadi kalau sakit kita sakit apapun itu selama belum pernah terjadi gitu ya atau secara historik belum pernah ada pasti biasanya di cover gitu ya kalau dia daftarnya sebelum penyakit itu terjadi tapi kalau penyakit itu sudah pernah terjadi ya kemungkinan agak sulit untuk di cover gitu itu untuk masalah sakit ya lalu yang kedua penyakit kritis penyakit kritis itu penyakit yang memang dalam kategori kritis biasanya sudah ada standarnya gitu ya masing-masing perusahaan asuransi itu sudah punya standarnya penyakit kritis masuknya mana aja dan kadang-kadang ada beberapa penyakit yang di cover ada yang enggak jadi harus dibaca lagi ya kalau sulit seperti apa penyakit kritis ya kritis itu dalam artian dia dikasih santunan jadi ketika ada sakit kritis dikasih santunan berupa duitnya apa dana yang sudah di cover menurut perjanjiannya gitu lah preminya berapa atau apa bukan premi ya tapi uang pertanggungannya berapa gitu ya lalu yang ketiga asuransi jiwa kalau ini tidak bisa dibuat sendiri dan ini untuk orang lain ya jadi ketika kalau yang dua kan bisa didikmatin sendiri bukan didikmatin tapi itu untuk untuk diri sendiri gitu ya nah kalau untuk asuransi jiwa itu untuk orang lain orang-orang yang di terkasih lah untuk keluarga dan segala macam itu kalau kita sudah meninggal dunia gitu kan meninggal dunia untuk keluarga untuk sebagai pengganti biaya-biaya yang mungkin belum kita cover gitu ya jadi cocoknya memang untuk untuk orang tua ke anak gitu ya atau anak ke orang tua yang memang orang tuanya ditambung oleh dirinya jadi secara ekonomi orang tua masih bisa hidup pada saat anak meninggal atau kebaliknya gitu kan yang wajarnya adalah orang tua biasanya meng cover dirinya supaya anak-anaknya misalkan masih kecil itu bisa bisa terjamin hidupnya sampai dia bisa hidup sendiri nah seperti itu baik mas ini kan tadi sempat saya sebutkan bahwa sempat ada berita yang mengenai dante yang dimana apakah memang polis asuransi tersebut bisa kita daftarkan misalkan dari seorang ibu mendaftarkan anaknya gitu untuk polis asuransi jiwa itu sebenarnya bisa tidak sih mas? kalau sebagai pemegang polis tertanggungnya siapa jadi kan ada dua pihak ya pemegang polis sama tanggung pemegang polis itu yang membayar biasanya mampu membayar karena kalau anak di bawah umurnya tidak mampu membayar berarti kan dia tidak bisa sebagai pemegang polis gitu ya tapi tertanggung ini boleh boleh siapapun ya boleh dirinya sendiri boleh orang lain ya misalkan saya punya orang tua saya yang mau belikan dia asuransi kesehatannya saya sebagai pemegang polis orang tua sebagai tertanggung jadi kalau orang tua saya sakit orang tua saya juga yang nikmatin gitu kan tapi saya yang bayar begitu juga dengan anak asuransi kesehatan saya bayar untuk anak tapi saya yang bayar gitu kan nanti yang terjamin atau yang tertanggungnya adalah anak saya tapi kalau asuransi jiwa sama sih sebenarnya asuransi jiwa juga seperti itu kita bisa sebagai pemegang polis yang punya uang bisa membayar gitu ya lalu orang lain bisa jadi tertanggung tapi kalau tertanggung sebaiknya kan punya nilai ekonomis yang kalau misalkan terjadi sesuatu atau terjadi sesuatu yang meninggal dunia itu nilai ekonomis itu bisa tergantikan nah nilai ekonomis seperti apa itu yang harus dipertanyakan nantinya ya misalkan gini kalau misalkan ini yang wajar ya kalau misalkan saya sebagai seorang anak mau membelikan asuransi dua untuk orang tua saya dengan tujuannya apa nih kan sebenarnya yang punya nilai ekonomis adalah saya misalnya orang tua saya sudah tidak bekerja gitu kan sebenarnya kan itu kalau misalkan saya bekerja orang tua saya tidak bekerja saya menanggung gitu kan jadi harusnya tidak perlu sebenarnya orang tua yang di yang di tertanggung tapi misalkan ada keinginan gitu kan oh misalkan orang tua masih punya rumah masih punya macam-macam gitu ya aset gitu ya kita mau berpikir kalau misalkan orang tua meninggal nanti daripada tidak ada yang tidak ada yang menanggung biaya-biaya untuk ganti nama atau urus-urus ke pengadilan atau gimana lebih baik ada asuransinya sendiri untuk meng-cover itu semua biaya-biaya itu kadang-kadang kan gitu ya kalau misalkan anak-anak aduh malas nih buat ngurus perpindahan apa ganti nama gitu ya untuk aset-asetnya ya udah akhirnya terbengkalai gitu kan aset daripada seperti itu kan memang sebaiknya ada gitu ya tapi itu juga harus pengetahuan orang tua nah kalau untuk anak biasnya agak-agak beda nih ya ini yang banyak terjadi banyak kesalahpahaman kenapa anak untuk asuransi jiwa gitu kan padahal kan secara nilai ekonomis dia tidak punya impact terhadap orang tuanya yang seharusnya sebagai pemegangan polis adalah sumber ekonominya gitu kan sumber penghasil ekonominya gitu ya kecuali anaknya sumber penghasil ekonominya gitu kan sumber-sumber penghasil ekonominya dari orang tuanya adalah anak-anak yang bekerja gitu kan nah itu mungkin bisa-bisa terjadi tapi dalam kes ini perlu dipertanyakan juga ya motif dibuatkan asuransi jiwa anak itu untuk apa sebenarnya karena kan sebenarnya yang punya uang kan harusnya orang tuanya ya kan kalau anaknya tidak ada apakah secara ekonomi dia jadi terganggu kalau tidak terganggu seharusnya kan tidak perlu asuransi jiwa untuk anak gitu kan malah anaknya sudah makin dewasa dia mau berpikir yaudah nih yang penting dia disiapin dulu karena mungkin belum bekerja dibayarin dulu sama orang tuanya nanti kalau udah bekerja dia dialihkan pembayarannya itu bisa gitu tapi kalau masih terlalu kecil itu kayaknya belum penting lebih penting malahan asuransi penyakit asuransi kesehatan gitu kan karena amin aja kan wajar gitu kalau sakit kan sering banget ya usia usia seperti itu kalau itu wajar kalau asuransi kesehatan asuransi penyakit kritis juga masih dalam kategori wajar kalau misalnya secara keturunan dia punya histori penyakit gitu dari dirinya sendiri orang tuara atau dari kaki jadi daripada dia anaknya punya penyakit yang sama juga takutnya nanti udah disiapkan tapi kalau meninju pak saya pikir belum perlu tidak seurang gitu baik memang sebenarnya untuk asuransi jiwa yang didaftarkan mungkin anak ini kan bisa dibilang anaknya masih balita umur-umur 6 tahun mas nah berarti ini disini mungkin adakah kecurigaan maksudnya mungkin ini kan bisa dibilang apakah memang misalkan di Indonesia sendiri bisa diterapkan seperti itu anak umur 6 tahun dibayarkan asuransi tapi nanti setelah mohon maaf terjadi apa-apa bisa dicairkan oleh orang tuanya memang bisa mas untuk di asuransi seperti itu? kalau secara peraturannya sih bisa-bisa aja ya karena kan aturannya adalah tertanggungnya siapa, pembelang polisnya siapa nanti dari tertanggung itu kan bisa ditentukan penerima manfaatnya siapa jadi misalkan orang tua yang punya uang untuk membayar lalu dia sebagai pemegang polis lalu tertanggungnya siapa anaknya anaknya nanti kalau misalkan terjadi resiko meninggal dunia nanti penerimakan manfaatnya siapa dari uang pertanggungannya tadi uang pertanggungan itu yang akan cair gitu kan santunannya dengan mencari untuk siapa, untuk keluarga, keluarga inti biasanya gitu cara peraturannya secara produk memang seperti itu jadi kalau untuk anak ya balik lagi kan yang dipertanyakan adalah motifnya apa untuk membuat di anak sendiri impactnya sebenarnya apa kalau misalkan di awal gitu ya di awal membuatnya itu sebenarnya apa kalau misalkan tidak ada urgensinya sebenarnya itu tidak perlu justru orang tua yang harus jadi tertanggung sebenarnya kalau orang tua meninggal kan terjadi resiko meninggal dunia sepertinya sumber ekonominya hilang harusnya anak yang bisa menikmati kan jadi terjamin hidup si anak yang mendapatkan penghasilan sampai dia bisa mendapatkan penghasilan konsepnya seharusnya kalau dibalik nana itu yang agak sedikit memimbulkan tidak tepat tidak tepat secara manfaat produknya gitu nah ini kan kebetulan ini kan kebetulan juga memang banyak berita saya mengatakan bahwa si pihak ibu-ibu dari Dante ini membuat asuransi atas nama Dante dan dicairkannya atas nama beliau dan ada dugaan-dugaan bahwa itu dicairkan nanti akan dibagi dua oleh tersangka nah memangnya kalau untuk dicairkan seperti itu mungkin ada kriteria khusus mas misalkan mungkin kan ini jiwa atau karena kecelakaan kah atau mungkin ada ada dugaan lain jadi harus mixin lah dulu alasannya apa baru bisa cair gitu kan karena kan kayak ini bisa dibilang bahwa ini faktor kesengajaan untuk dimohon maaf diambil juga uang asuransinya nah menurut mas sendiri seperti apa sih oke dalam urusan klaim berarti ini betul dalam urusan klaim asuransi itu ketidakkan semudah itu juga ya bukan berarti dipukulit gitu ya ada syarat dan kekutupannya ada syarat yang sudah di dari awal klausulnya jelas gitu kan mana aja yang bisa dicairkan dan ada biasanya klausul pengecualian ya pengecualian itu apa aja masing-masing asuransi biasanya ada standar dan ada yang spesifik banget dari pihak asuransinya ya jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati